Intro Fafa ini menulis, mengomentari Keponakan lo juga jago acting di ranjang Ejakulasi dini Kita tahu ketika itu ada peristiwa kemurakan dari Pak Prabowo Anak dari Pak Asim Arya Jaya Adikusumo kalau tidak salah yang namanya Saudara dari Rahayu Dan kemudian dia memang ada kasusnya Masa itu ketika itu rame, betul Yang diduga Dia kan anggota IPR, diduga sebuah film Pemerangannya adalah keponakan dari Pak Prabowo ini Nah kemudian ada lagi Prabowo galang donasi karena dia tak ingin Kesandara politik balas budi Dan disini ditulis Hai kawan-kawan barisan akal sehat Kembali lagi di channel kuliah akal sehat Wow, rame sekali Nama Gibran sebagai wapres Prabowo Subianto Yang diduga memiliki akun media sosial Fufufafa telah menghina Prabowo Subianto Bahkan tidak hanya Prabowo Subianto Banyak komentar-komentar yang bernuansa penghinaan Juga diarahkan ke para pejabat-pejabat yang lain Seperti Susilo Bambang Yudhoyono Setelah kemantan Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrat Skandal penghinaan yang diduga dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka ini menjadikan ramai di PlatformX Netizen DX mengkuliti habis jejak rekod postingan akun tersebut Sampai-sampai tiba pada kesimpulan bahwa akun tersebut memang diduga kuat Mengarah pada sosok Gibran Raka Buming Raka Lantas bagaimana konsekuensi politik dari persoalan ini Bukankah ini adalah hal yang blunder yang dilakukan oleh Mas Gibran Jika memang ini bisa terbukti benar secara hukum Dan bagaimana secara psikologis dampaknya terhadap Pak Prabowo Subianto Yang beliau menjadi target penghinaan tersebut Bukankah ini merupakan pembelotan Kendati ini sudah dilakukan di masa lalu Dan secara pribadi Bukankah ini memalukan jika bukti itu benar Dan Pak Prabowo harus satu kamar dengan sang penghinanya Lagi-lagi menjelang pemerintahan baru Potensi ketidak bermurahan politik Dipertuntunkan oleh elit-elit politik kita Lantas bagaimana selanjutnya Simak terus videonya Pak Afa ini menulis Mengomentari Kepunakan law juga jago acting di ranjang Ejakulasi dini Kita tahu ketika itu ada peristiwa Kemurakan dari Pak Prabowo Anak dari Pak Asim Arya Joya Hadikusumo Kalau tidak salah yang namanya Saudara dari Apa Rahayu Dan kemudian dia memang ada kasusnya Masa itu ketika itu rame Betul Yang diduga Dia kan anggota IPA Diduga sebuah film Pemerannya adalah Adalah Kepunakan dari Pak Prabowo Nah kemudian ada lagi Prabowo galang donasi Karena dia tak ingin tersandara Politik balas budi Begitu ya Dan disini ditulis Fufafa ini Menulis komentarnya adalah Festival Homo Jadi maksudnya adalah Prabowo menggalang donasi Karena dia tidak ingin tersandara Politik balas budi Ya bikin saja festival homo Begitu maksudnya ya mungkin ya Karena dia hanya menulis Festival Homo Ya ini Ini luar biasa Ada komentar dari netizen Seperti ini Siapapun dia Fufafa adalah bangsa Yang jelas dia adalah musuh besar kami Kalau sekarang terungkap Berarti hadiah terbesar Berarti hadiah terbesar Selama 10 tahun terakhir Akun Fufufafa Yang viral saat ini Sudah menjadi buah bibir Terutama di media X Banyak analisis yang mengatakan Bahwa akun tersebut Memang betul-betul Seorang Gibran Yang mengoperasikannya Tetapi apakah ada konsekuen Yang akan diterima oleh Gibran Ataupun Prabowo Pada saat mereka ditetapkan Menjadi presiden Dan wakil presiden terpilih Bagi kami sendiri Persoalan itu Tidak akan menjadi masalah Bagi mereka berdua Dengan segala dalih Akan diucapkan oleh pendukung Dan pembela mereka Kenapa bisa begitu Karena urusan politik Dan kontrak politik Lebih konsekuen Daripada hanya Sekedar persoalan Twitter Dan postingan seorang Yang diduga Gibran tersebut Kecuali ada siasat politik Yang canggih Untuk menghentikan Gibran Dari kursi wakil presiden Ini bukan analisis Yang membela mereka Tetapi kita harus Lebih realistis Dengan segala fenomena politik Yang terjadi Di republik ini Selama ini Bayangkan saja Biaya politik yang besar Dan segala pengobatan politik Yang besar juga Untuk memenangkan pasangan tersebut Tentu tidak ada apa-apanya Dengan hanya soal Akun Fufufafa Tetapi secara pribadi Ini bisa berbeda Kalau kawan-kawan lihat Capture dari postingan Akun tersebut Yang beredar di platform X Sungguh mengerikan sekali Bahkan sangat menyerang Harkat dan mertabat Seorang Prabowo Ada kata homo yang dilontarkan Untuk salah seorang Yang ada di keluarga Pak Prabowo ini Mengerikan dan sangat Menghina sekali Bisa jadi Pak Prabowo Merasa sakit hati Dengan tingkah Gibran Di masa lalu Dan bisa jadi Perasaan itu akan Menghantui Pak Prabowo Sepanjang masa Pemerintahnya Entah itu akan berhasil Beliau lalui Apa tidak Yang jelas Jejak digital itu Memungkinkan Akan terus-menerus Digoreng oleh publik Di era pemerintahnya Kedepan Bayangkan Dari sini kita bisa Melihat contoh konkret Bahwa jejak digital Seorang politisi Di media sosial Rawan dan rentan Sekali untuk dikuliti Sekarang perhatikan Jejak digital siapa Yang tidak dikuliti Oleh kecanggihan Netizen Indonesia Ridwan Kamil Ganjer Panowo Adalah salah satu Politisi nasional Yang juga habis Dikuliti oleh netizen Jejak digitalnya Salah satu Yang pernah kami amati Pemberitaan soal Jejak digital Yang sangat bersih Adalah Anies Baswedan Mulai dari beliau Awal memiliki twitter Tweet dari seorang Anies Baswedan Tetap konsisten Sampai saat ini Bicara tentang sesuatu Yang bersifat keindonesiaan Bersifat integritas Pengetahuan Dan motivasi Untuk para followersnya Kontras ini Yang bisa publik amati Dan perhatikan Bahwa pemimpin Jenis apa yang ingin Publik pilih Apakah jenis pemimpin Yang punya jejak kotor Baik dalam kehidupan real Maupun kehidupan nyata Atau justru pemimpin Yang punya jejak bersih Baik di dunia real Maupun di dunia maya Kami kira segala hal Untuk menilai pemimpin Saat ini bisa sangat kontras kok Hanyalah emosi Dan kecenderungan Yang menutup seseorang Untuk bisa melihat Kualitas calon pemimpin Secara objektif atau tidak Kita harus mengingat Baik-baik Bahwa dunia politik Adalah dunia yang penuh Dengan kepalsuan Setiap politisi Bisa bertindak palsu Untuk mencitrakan dirinya Di hadapan publik Entah karena ada Kepentingan sesaat Atau kepentingan jangka panjang Tetapi percayalah Bahwa watak yang palsu Pasti juga akan Menunjukkan jati diri Sesungguhnya Karena ini berkaitan Dengan karakter seseorang Yang mungkin di wilayah politik Bisa dicitrakan baik Tetapi di wilayah biasa Tentu susah sekali Untuk terus-menerus dimanipulasi Maka dari itu Keahlian publik Untuk melihat calon pemimpin Secara objektif Sangatlah perlu Agar publik Tidak lagi tertipu Oleh gimmick-gimmick politik Yang sesaat Oke Marilah terus-menerus Hal ini kita jadikan Pembelajaran Setiap hari Dalam melihat politik Kita wajib berbenah diri Untuk mulai paham Dan tidak terbawa emosi Dalam melihat situasi politik Sama misalnya Di bidang hukum Segala perangkat hukum Sebetulnya sudah cukup bagus Cuman yang tetap Menciptakan kejadilan Adalah penegakan hukum Yang terkadang korup Sama pula Di dalam politik Sistem politik Yang demokrasi Sebetulnya sudah baik Di republik ini Tetapi penerapan politik Dan mental politik Para penyelenggara Atau aktor politiknya Saja yang buruk Maka dari itu Mari perbaiki diri kita Dengan menjadikan Setiap momentum politik ini Menjadi momentum Pembelajaran Untuk kemajuan politik Indonesia ke depan Oke itu saja Untuk video kali ini Tetap dukung terus Channel Kuliah Akal Sehat Dengan cara Like, Share, dan Subscribe Terima kasih sekali lagi Dan salam akal sehat Untuk para barisan akal sehat Sub indo by broth3rmax